Intro Oke, dalam membahas topik ini Gue akan lebih serius dari video-video gue yang lain Karena topik ini cukup penting bagi gue Gue disini bukan untuk menyalahkan siapa-siapa Gue juga bukan mengatakan gue punya solusi yang paling baik untuk masalah ini Gue hanya menyampaikan pendapat Dan gue sangat terbuka untuk diskusi lebih lanjut Dan masukan untuk masalah ini Suatu hari waktu gue lagi browsing di 9gag Gue nemuin postingan ini Pada dasarnya ini adalah iklan layanan masyarakat untuk cyberbullying Konsepnya adalah mengatakan apabila kalian gak akan bicara kayak gini di dunia nyata Dalam tanda kurung, kasar, sara, dan menyerang Kenapa kalian bicara kayak gitu secara online Dan menurut gue iklan-iklan kayak gini tuh Salah konsep dan salah target banget gitu Sebelum kita bahas kenapa iklan ini salah konsep Gue mau kasih sedikit data-data yang gue kumpulin setelah gue lihat iklan itu Jadi setelah gue riset tentang cyberbullying di Indonesia Gue nemuin banyak hal yang cukup mengejutkan dan aneh bagi gue Salah satunya adalah pada tahun 2013 Indonesia merupakan negara juara satu dalam cyberbullying di dunia Yang dianggap cyberbullying di Indonesia itu adalah Memanggil nama dengan panggilan yang mengejek Mempermalukan orang di hadapan umum dalam kasus ini secara online Ancaman fisik hingga pelecehan seksual secara online Nah yang pelecehan seksual ini gue agak-agak ngerti sih sebenarnya Tapi kayaknya yang dianggap pelecehan seksual secara online itu adalah Kalau misalnya mereka ngirim pesan tidak senono ke lawan bicara Atau misalnya ngirimin foto tidak senono dan minta foto tidak senono Menurut badan pusat statistik 2006 Jumlah cyberbullying di Indonesia mencapai 25 juta kasus Dan pada tahun 2013 jumlah itu meningkat 2 kali lipat Nah gue mau ngomong dulu nih Gue gak punya keilmuan dalam bidang ini Jadi semua yang bakal gue omongin setelah ini adalah opini gue Jadi please jangan ditelan mentah-mentah Gue disini untuk membuka diskusi dan memberikan pemikiran dari gue sendiri Ini yang menurut gue terjadi dalam cyberbullying Teknologi kita itu berkembangnya terlalu cepat Dan sosial media merupakan hal baru bagi kehidupan kita Sehingga fenomena cyberbullying itu juga termasuk fenomena yang baru terjadi dalam kehidupan kita Kebanyakan dari orang tua kita tidak mengawasi kita ketika kita menggunakan sosial media Karena mereka gak mengerti bagaimana cara mengoperasikan sosial media sepenuhnya Sehingga ketika cyberbullying mulai terjadi mereka gak ngerti bagaimana cara menyelesaikan masalah ini Karena mereka gak tau apa bentuk dari masalah ini Sehingga mereka mulai menyalakan orang-orang yang melakukan cyberbullying Salah satu perlawanan mereka adalah dengan cara mereka membuat iklan layanan masyarakat Yang mendidik masyarakat agar tidak melakukan cyberbullying Dan menurut gue itu sangat salah langkah Karena iklan layanan masyarakat yang tujuannya mendidik masyarakat untuk tidak melakukan cyberbullying itu Menurut gue adalah sesuatu yang sia-sia Nah kebanyakan konsep iklan layanan masyarakat itu adalah dengan cara Memberitahu kepada orang yang melakukan cyberbullying Kalau cyberbullying itu memiliki dampak yang negatif Memberitahu mereka bahwa mereka itu sedang melakukan hal yang buruk Dan memperlihatkan apa yang bisa terjadi ketika orang terlalu berlebihan di cyberbullying Dan menurut gue itu adalah usaha yang sangat sia-sia Karena of course orang yang melakukan cyberbullying Tahu mereka sedang melakukan sesuatu yang tidak baik Menghentikan orang untuk melakukan cyberbullying itu Menurut gue adalah satu hal yang mustahil karena tiga hal Satu adalah mudahnya mengakses internet Jadi sangat mudah untuk kalau kita mau melakukan cyberbullying Yang kedua adalah anonimitas Jadi kita bisa melakukan hal tersebut secara anonim dengan sangat mudah Sehingga reputasi kita di dunia nyata tidak terganggu Dan yang ketiga adalah rendahnya konsekuensi Apalagi kita pakai akun anonim Terus kita nyinyir di akun orang lain Konsekuensinya biasanya rendah sekali Bahkan mungkin nggak ada Paling-paling juga kita adu chat doang sama orang ini Ada banyak sekali orang yang fucked up di dunia ini yang bisa dengan mudah mengakses internet dan melakukan hal ini semua Which is why menurut gue Solusi yang paling tepat untuk masalah ini adalah Bagaimana cara kita menghadapi cyberbullying itu sendiri Bagaimana cara kita mempersiapkan orang-orang dalam menggunakan sosial media Supaya bisa membedakan mana pesan dan komentar yang berarti Mana pesan dan komentar yang tidak perlu dihiraukan Ada satu fitur yang sangat berguna untuk kasus seperti ini Yang sudah ada dari lama dari zaman sosial media pertama ada Yaitu kita bisa memblokir orang dan kita bisa menghapus pesan yang kita terima Ketika gue melihat konsep iklan yang gue dapat di 9G itu Itu sangat aneh karena mereka menyamakan bullying di sosial media dan bullying di dunia nyata Bullying di dunia nyata Lu terpaksa harus mendengarkan dan menerima apa yang mereka lemparkan Jadi kalau misalnya mereka teriakin lu Mau nggak mau lu harus nerima itu Karena kita nggak ada opsi buat ngeblokir itu orang di dunia nyata Sedangkan bully di sosial media itu tuh sama kayak Ini orang ngasih lu pisau terus lu nusuk diri lu sendiri pakai pisau itu Jadi ketika lu membuka sosial media Lu tuh diberi opsi untuk menerima pesan apa yang lu mau lihat Dan menolak pesan apa yang nggak mau lu lihat Misalnya ada satu orang yang terus-terusan bully lu di internet Lu bisa ngeblok dia dan dia nggak akan pernah ganggu lu lagi Kalaupun dia bikin akun baru untuk ngebully lu lagi Lu bisa ngeblokir dia lagi Nah ini salah satu iklan yang gue temui di Youtube Dan iklan ini sangat menjelaskan poin gue Konsep dari iklan ini adalah Kamarnya adalah pikiran dia Dan setiap kali dia nerima bullyan di internet Dia tulis bullyan tersebut di sticky notes Kemudian dia tempel di pikiran dia Dalam kurung kamar dia Jadi pesannya adalah kalian harus sadar ketika kalian membully Orang yang menerima bullyan akan meletakkan bullyan itu di pikiran dia Tapi coba dipikir kayak gini Orang ini yang dengan sengaja menulis sendiri bullyan tersebut Terus menempelkan hal tersebut di pikirannya dia Dalam kata lain sebenarnya dia bisa menulis banyak hal Tetapi dia lebih memilih untuk menempelkan bullyan ini di pikiran dia Dari sekian banyak hal yang ada di internet kayak dia bisa buka Youtube dan nonton video lucu Atau dia bisa buka nengek dan liat meme yang lucu Atau dia bisa blokir semua temen-temen dia yang ngirim bullyan itu di sosial medianya dia Dan hanya bergaul sama orang-orang yang peduli sama dia Dia yang secara pribadi memilih untuk menyimpan semua hal negatif itu Hingga akhirnya pikiran dia mumat sendiri Jadi kalau misalnya lu duduk di depan komputer lu Dan lu ngebaca semua komentar negatif itu Terus lu marah-marah sendiri Itu sama kayak mereka ngasih lu pisau Terus lu yang nusuk diri lu sendiri Lu bisa milih untuk gak ngebaca itu semua Tetapi lu tetap membaca itu juga Lalu gimana kalau lu orang yang punya follower base yang cukup gede Dan lu ngalamin bully yang cukup banyak Jadi misalnya ada kayak 100 orang yang ngebully lu Dan lu gak mungkin ngeblokir mereka satu persatu Nah gue bakal akhiri video ini dengan satu cerita Gue udah 5 tahun berusaha menjadi youtuber Salah satu video gue yang menjadi viral Itu adalah video Coca-Cola meledak Nah ketika awal video ini viral Video ini banyak sekali hatersnya Dan bahkan dislike dan like ratio-nya itu tuh Lebih banyak dislike-nya daripada like-nya Dan orang-orang yang komentar itu tuh Bener-bener kasar Kalau misalnya kalian buka video itu Dan kalian cari-cari komentar yang ke bawah Kalian masih bisa lihat komentar-komentar yang kasar itu Tetapi setelah itu terjadi Gue mulai introspeksi Apakah gue ngelakuin hal yang salah Dan setelah berpikir cukup panjang Akhirnya gue sadar kalau gue gak melakuin hal yang salah Terus ketika gue baca komen-komen mereka Kebanyakan dari komentar itu Hanya menyerah secara membabi buta Jadi gak tau kenapa mereka benci aja sama gue gitu Akhirnya gue mutusin gue gak peduliin mereka Kenapa? Karena gue tau kalau misalnya gue peduliin mereka Gue hanya akan buang-buang energi gue Tetapi namanya dibully seperti itu Apalagi gue tuh pengen banget jadi youtuber Itu merupakan pukulan yang berat juga bagi gue Sehingga gue mutusin buat bikin satu video Untuk nyindir mereka semua Gue gak bikin video yang marah-marah Gue gak bikin video yang nyinyir balik ke mereka Tetapi gue bikin video yang menurut gue Bisa menyindir mereka dengan cara yang kreatif Banyak hal di dunia yang tidak bisa kita atur Tetapi bagaimana cara kita beraksi terhadap hal tersebut Adalah pilihan kita Dan dalam contoh kasus gue Gue gak nyangka video gue yang pertama kali viral Akan mendapatkan bullion sebanyak itu Ada dua cara gue bisa beraksi sama kejadian itu Satu, gue menyerah bikin video Karena gue sudah dibenci orang-orang Yang kedua gue move on dan bikin video lagi Dan makanya sampai sekarang 5 tahun kemudian Gue masih tetap bikin video Oke ini inti dari pembicaraan gue guys Menurut gue kalau kita mau hidup berinternet Kita harus expect cyberbullying akan terjadi Seburuk-buruknya statement gue barusan Kita gak bisa ngelarang semua orang di dunia Untuk melakukan cyberbullying Itu mustahil Ada banyak orang yang pecundang di dunia nyata Dan mereka ingin mendapatkan kepuasan pribadi melalui cyberbullying Dan mereka tahu mereka melakukan hal buruk Tapi tetap mereka lakukan juga Which means Bagaimana cara kita menghadapi hal-hal seperti ini Bagaimana cara kita menghadapi komentar-komentar yang tidak berarti Pesan-pesan yang tidak perlu dihiraukan Menjadi skill yang penting bagi kita Jadi menurut gue Daripada kita melawan cyberbullying Dan menyuruh mereka berhenti melakukan cyberbullying Lagi baik kita belajar bagaimana cara bereaksi dengan benar Dan bagaimana cara agar cyberbullying tidak berdampak buruk bagi kita Kepuasan dari orang yang melakukan cyberbullying ke kita Adalah ketika mereka mendapatkan reaksi dari kita Jadi kalau misalnya kita marah Kita kesal Atau kita balas dengan kata-kata yang kasar juga Maka mereka menang Tapi kalau mereka tidak dapat reaksi apa-apa dari kita Maka kita lah yang menang Nah, gue tahu pembahasan gue memang masih kurang Karena riset gue kurang panjang Jadi gue sangat terbuka Kalau misalnya kalian mau kasih masukan Ataupun kalian mau diskusi lebih lanjut Lewat komentar di bawah Thanks sudah dengerin pendapat dari gue guys Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih